Intro 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 Halo asapro Balik lagi di channel nanti suen Tentunya channel penuh makna dan berka hahahahahahahahah Oke Ya video kali ini tuh aku bakal Lihat-lihat PUBG Mobile dulu ya Welcome back to Royal Pass Season 7 Jadi sekarang kan udah masuk Season 7 Sebenernya Season 7 udah lama Update tapi aku baru buka sekarang Dan aku belum lihat apa yang baru Di Royal Pass sendiri Nah ini kita bakal lihat apa yang baru Di Royal Pass Disini tuh yang pertama Kita bakal dapet ini Nah kabarnya itu ada, kalo ngisi UC Kita bakal dapet Neon AWM Wih keren banget Mantep nih ya Nah syaratnya tuh kita harus beli UC dulu Dan harus top up Jadi Kita bakal top up dulu gitu Kita coba cek Nah itu kita bakal top up Tapi disini aku bilangin ke kalian ya Kalo kalian tipe-tipe yang kurang rutin Ngerjain misi itu Sebaiknya jangan beli yang 1800 UC ya bro Karena Mau bajir gitu Lebih baik kalian simpen uangnya nanti Buat lebaran aja Gitu ya kan Karena rugi aja gitu Jadi kalo misalkan kalian Habiskan UC kalian itu Untuk yang 1800 ini Kalo misalkan nanti kadal warsa Misinya bakalan rugi total Kita bakal Top up dulu ya Kita keluar dari pubg Masuk ke kodashop Jadi ini adalah Top up paling mudah gitu ya Kalo misalkan kalian tau top up yang lebih mudah dari kodashop Kalian boleh taro di kolom komentar ya bro Caranya gampang kalian tinggal pilih aja Nah disini tuh ada kodashop Kalian kalo misalkan mau free fire atau mobile legend Kalian bisa beli diamond free fire disini juga gitu Banyak gamenya OV Ada Hago Hampir semua game ada disini gitu ya Sekarang kita pilih pubg mobile Nah disini kita suruh masukin id kita Jadi aku bakal cek dulu id ku di Di pubg mobile Di akun pubg mobile Oke jadi aku udah masukin id aku di ini ya Sekarang kita tinggal pilih Kita mau beli yang berapa gitu Jadi aku gak beli yang banyak-banyak ya bro Karena ini melihat lebaran udah di depan mata gitu ya Jadi bagus uangnya buat lebaran aja gitu ya Kalo misalkan kalian mau top up itu Karena untuk meningkatin performa kalian Itu harus yang penting-penting aja gitu Gak usah yang terlalu banyak-banyak Kena rugi aja gitu ya bro Kalo misalkan content creator Kayak misalkan youtuber-youtuber yang udah terkenal Itu memang harusnya mereka menghabiskan uang Untuk bakar UC Tapi kalo aku lebih mikir-mikir dulu gitu ya Lebih bagus uangnya aku kumpulin ya kan Kita beli yang 100 ribu Caranya gampang kalian tinggal klik aja ini Terus tekan selanjutnya gitu ya Oke kodashop Jadi kita tinggal masukkan nomor teleponnya 64 Oke Tulis salah nomor HPnya Oke aku udah masukin nomor HPnya disini Sekarang kita lanjut Nah nanti kalian bakal Mendapat SMS Dari kodashopnya sendiri Untuk disetujuin gitu Nanti nah setelah disetujuin Kalian bales SMSnya Mereka bakal langsung masukin UC ke game kalian Nah oke Jadi SMS dari kodashopnya itu udah masuk Nah nanti kalian kalo misalkan top up dari kodashop Bakal masuk pesan dari kodashop yang kayak gini ya 97080 Jadi sinyal itu hati-hati penipuan Jadi kita bales UA32 Mungkin ini nomor seri kita gitu ya 32 24 80 Ini udah Dipotong Kita langsung masuk ke pubg mobile Biasanya tuh gak lama Dia langsung diproses dan langsung masuk ke kodashop Langsung masuk ke Akun kita sendiri gitu ya bro Nah sekarang Oke itu udah masuk ya Udah masuk Jadi Usage kita sekarang udah 637 Sekarang kita mau top up dulu Ya ini Sorry-sorry sebenernya kalo top up murahan gitu ya bro Karena mandang ini udah mau dekat lebaran gitu ya Kita harus hemat-hemat sedikit gitu ya Oke Aduh Nah ini orang Nah kita upgrade pass Kita ambil yang 600 UC gitu Karena Bedanya kalo misalkan yang 1800 Itu kalo nanti bakal 26 Nah langsung naik ke angka Ke angka Rp26 kalo gak salah ya kalo dulu 30 Sekarang udah turun gitu Bedanya terus kalian dapat ransel langsung Sama QBZ gitu ya kan Karena Rp nya langsung naik Itu aja sih bedanya Oke kita beli Seek kita sekarang udah buka Royal Pass Season 7 Oke kita dapat Lemari Sama Airp500 untuk Season 8 Terus ada baju Oke Helm Ya Aku yang gak sabar Mau buka ini Oke Itu kita dapat Ini nanti Beli dengan UC 180 harganya Cuman ya bro Kita harus kumpulin dulu UC kita untuk beli AWM nya gitu ya Untuk sekarang UC kita itu belum cukup Jadi kita harus Ya Kita kumpulkan dulu untuk UC kita Ya kita dapat 30 UC Oke Mantap Sama dapat Ini ya Apa itu namanya gak tau pak Kita dapat baju baru Terus kita udah dapat Itu untuk top up yang pertama Langsung dapet itu tadi ya bro Terus kita dapat Disini helm 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 nya tuh keren ya Oke Ya itu kalau helm level 2 Tampilannya kayak gini Tapi aku lebih suka Tampilan helm level 2 Lebih gak keren gitu ya Gak 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 banyak yang connect gitu Ya untuk helm level 3 nya Tampilannya bakal kayak gini ya bro Oke mungkin kita dapat itu aja dulu Nah mungkin itu aja video kali ini tuh Aku cuman mau Buka-buka Royal Pass itu ada apa aja Sekalian ngasih tau ke kalian Cara top up yang mudah itu kayak gimana ya Jadi kalian tinggal masuk ke kodashop.com Disitu nanti kalian tinggal pilih game Masukin ID PUBG Mobile kalian Nah kalau misalkan kalian mau Top up untuk game lain juga bisa kalian tinggal pilih ada AUV Mobile Legends atau Free Fire juga bisa disitu kalian tinggal masukin aja game dan ID game kalian Jadi untuk yang IRP 100 nanti tuh disini kita gak dapat dua-dua ya Jadi kita disuruh pilih ya Antara yang Yang mana gitu Yang bawah atau yang atas gitu ya kan Jadi kita disini suruh pilih Urban sama Assault Squad Kita gak usah dapat dua-duanya gitu Kalau misalkan kalian mau dapat dua-duanya kalian harus Nanti ditukarin pas di akhirnya sini Nah itu kalian bisa tukar dengan IRP ya kan Harganya mahal Jadi kalau misalkan mau pilih ya bagus-bagus lah dipilih gitu ya Oke mungkin itu aja video aku kali ini Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya Dan aktifkan juga ikut loncengnya karena kedepannya Aku bakal banyak bahas soal video terbaru ya dari channel Andresuen Terima kasih banyak yang udah stay tune di channel ini Dan aku Andresuen Salam Kapsi Mobile